yo what's up DUDE ketemu lagi dan kita disini masih di segmen kelebatin info dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys Oke hari ini di tanggal 5 ya di bulan Desember 2023 kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari Global Ketua Market Cap dan kalimat yang tepat untuk mengutarakan perubahan hari ini adalah luar biasa guys seperti yang terlihat disini guys untuk Global Ketua Market Cap terlihat ya kenaikannya di 3,33 persen ini keren banget bahkan untuk fear and greed index pun masih menunjukkan adanya kenaikan ya kemarin sempat di posisi 74 sekarang di 75 dan ini mengindikasikan bahwa semakin besar guys antusiasme dari market crypto ya dari para investor untuk masuk dan ini membuktikan bahwa potensi yang dilihat para investor investor ini cukup besar ya terhadap Bitcoin khususnya dan altcoin pada umumnya guys Oke kalau kita lihat di sini ya tentu saja semuanya adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini ya kalau kita lihat di sini ya dalam waktu 24 jam guys Bitcoin mengalami kenaikan di 4,03 persen ini luar biasa banget dan tentu saja ini men-trigger ya altcoin-altcoin yang lain untuk ikutan naik guys Seperti halnya etherium juga naik di 1,6 persen kemudian untuk BNB juga naik di 1,9 persen untuk selana ini malah minus ya di 3,7 persen karena dari kemarin sudah naik cukup tinggi jadi wajar lah ya banyak yang taking profit kemudian tukar dan juga naik ya tumben di 2,8 persen ada dotcoin naik di 6,8 persen ya setelah informasinya kita sampaikan kemarin ya adanya spekulasi untuk pembelian Cybertruck ya dari tesla ini menggunakan dotcoin tapi belum dikonfirmasi kemudian untuk chainlink ini perubahannya memang tidak terlalu signifikan ya dan kalau kita lihat dari perubahan yang terjadi beberapa hari yang lalu chainlink ini sudah naik cukup lumayan guys dalam waktu 7 hari sudah naik 11 persen ya keren kemudian untuk hafalan juga naik di 1,8 persen guys dan beberapa altcoin yang lain tampaknya memang menghijau semua ya kita bisa lihat di sini keren banget dan perubahannya rata-rata di 1 persen guys kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi pada harga Bitcoin ini terlihat di sini guys keren banget kenaikannya dan bisa kita asumsikan ya tampaknya untuk target di Rp44.000 tepatnya pada area Fibonacci retracement di sini ya seperti yang sudah kita sampaikan kemarin dan untuk close candle hari ini keren banget tebal sekali ya dan semalam sempat menembus di harga Rp42.000 ini keren banget dan tentu saja sekarang pasti banyak yang mengambil taking profit dan setelah close candle kemudian ada pergerakan harga merah ya ini kalau menurut saya wajar-wajar aja justru kesempatan seperti ini kalian bisa manfaatin untuk DCA ya untuk masuk ke Bitcoin lagi agar mendapatkan harga yang lebih murah tentunya guys kita akan update lagi guys karena tampaknya ini cukup menarik untuk diikuti bahkan kalau kita lihat ya untuk Bitcoin Dominant ini masih terlihat adanya kenaikan dan disini agak sedikit hati-hati ya teman-teman ya kalau kita lihat dari pola yang terbentuk untuk Bitcoin Dominance tampaknya di sini ada resisten yang cukup kuat ya dan pertanyaannya apakah di titik pada 54,3 persen untuk Bitcoin Dominant ini bisa ditembus atau enggak ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk diikuti karena seandainya jika ini bisa tertembus maka akan melanjutkan tren kenaikannya guys dan target di Rp44.000 ini bisa saja terjadi dalam waktu dekat ini tapi kalau koreksi mungkin akan mencoba retest di sekitar 53,49 persen ya untuk Bitcoin Dominant nya dan kita akan lihat aja kira-kira ada informasi menarik apa yang akan rilis ya beberapa hari mendatang ini jadi kalian tetap aja stay tune di channel kita ini guys oke Oh ya guys video kali ini dipersembahkan oleh Legel Home Shopee dengan produk barunya guys di bawah kenaungan Legel Labs mereka menawarkan produk yang sangat menarik ya yaitu Drive2earn ada gak sih koin yang sekarang ini lagi bagus gitu yang kan depannya bakalan bagus ada namanya Drive2earn koin ya jadi lu bayangin nih lu beli aja langsung dapat cashback 17% sampai 25% iya kalau lu 10 juta kan langsung dapat 2 juta ada gak project yang kayak gitu ada belum sih belum dapat jadi buat temen-temen semuanya jangan sampai ketinggalan karena ini ada deadline nya juga ya kalian silahkan telepon ya call center yang ada di bawah ini ya karena nanti ini akan di direct langsung ke mereka jadi akan diarahkan baik nah terus udah gitu katanya sih nih kalau misalnya telepon dan daftar sekarang dapat gratis koin juga ya sudah gak kaget karena Drive2earn banyak sekali reward yang bakal kalian dapatin cucu co memang ya jadi tunggu apa lagi nih aku mau langsung telepon karena kita bisa dapetin 100 koin DTE gratis ya itu senilai 100 juta bukan 100 100 kekecilan buat temen-temen semua yang mungkin tertarik ya untuk project Drive2earn kalian bisa nonton live dari ledgel home shoppingnya ya kalian bisa nonton di waktu dan tempat ini guys dan dapatkan kesempatan menarik dari project Drive2earn ini kita langsung saja ke informasinya ya dan tentu saja masih berhubungan dengan Bitcoin hari ini seperti yang kita lansir ya dari harian koin telegraph diinformasikan kenapa Pasar Keto naik hari ini jadi Pasar Keto naik hari ini karena adanya rally Bitcoin ke level tertinggi baru ya di tahun 2023 memicu penembusan untuk altcoin dan juga token DeFi bertempatan dengan emas yang juga mencapai titik tertinggi sepanjang masanya ya harga Bitcoin ini kemudian mencapai di 42.000 dollar pada 4 Desember semalam mencetak rekor tertinggi selama 20 bulan guys Nah mari kita lihat ya tiga faktor utama yang bisa dibilang mempengaruhi rally pasar kripto hari ini guys yang pertama tentu saja adalah Bitcoin ini terus meninggalkan pasar terpusat atau exchange jadi banyak yang keluar ya dari exchange artinya ada antusiasme dari market khususnya ya untuk mengholt Bitcoin ini guys dan karena Bitcoin ini keluar dari exchange maka bisa disimpulkan ada kecenderungan untuk tidak menjual Bitcoin itu jadi sebagai contoh ya lebih dari 20.000 Bitcoin telah meninggalkan bursa kripto sejak 15 November guys ini menurut data dari coin glass seperti yang terlihat ya dari gambar ini dan pengurangan saldo Bitcoin di seluruh bursa kripto sebagian besar ini bertepatan dengan kenaikan harga dan hal ini menandakan bahwa para pedagang mengambil kepemilikan Bitcoin mereka ya sambil mengurangi tekanan jual di pasar peningkatan setimen juga tercermin dari indeks fear and greed untuk Bitcoin ya yang menunjukkan keserakahan atau grid pada level tertinggi bulananya sementara naik 8 poin dalam seminggu guys kemudian yang kedua adalah arus masuk investor institusional ya ke kripto guys mencapai rekor tertinggi jadi tanda pertama dari ketertarikan institusional terhadap kripto di luar Bitcoin dimulai pada 9 November kemarin ya ketika rencana blackrock untuk dana yang diperdagangan di bursa atau etf ethereum dikonfirmasi melalui pengajuan formulir 19b-4 yang diajukan ke komisi sekuritas dan bursa Amerika Serikat atau SEC setelah konfirmasi tersebut ya harga ether melonjak 12,2 persen mengungguli Bitcoin untuk pertama kalinya guys dalam beberapa bulan meningkatnya minat investor institusional yang meningkatkan sentimen di seluruh pasar dan masuknya investor institusional ini ke dalam pasar kita menunjukkan bahwa kinerja dari ether yang lebih baik bukan hanya peristiwa satu kali dan mendapat berlanjut dalam waktu dekat selama 10 minggu terakhir ya terdapat total arus masuk sekitar 1,76 miliar dollar yang merupakan rekor tertinggi sejak Oktober 2021 dan rekor arus masuk juga menghasilkan arus bersih etherium mencapai 10 juta dollar untuk pertama kalinya dalam tahun ini guys kemudian faktor berikutnya ya yang mempengaruhi kenaikan kripto hari ini ya jadi ada total nilai terkunci atau TVL dan juga volume perdagangan ini melonjak pesat guys jadi sentimen positif di pasar kripto mengalir ke seluruh ekosistem dimana volume perdagangan pasar Bitcoin dan altcoin mencapai 44,1 miliar dollar pada 9 November kemarin dan meskipun volume perdagangan harian tertinggi di bulan Desember adalah di 20 miliar dollar angka ini masih berada di atas level bulan September guys volume perdagangan bukan satu-satunya metrik yang tetap tinggi pada 4 Desember ya di mana TVL di platform DeFi mencapai level tertinggi beberapa bulan mencapai level tertinggi sejak 3 Juni guys peningkatan TVL ini menjadi 49,7 miliar dollar ya menandai peningkatan di 1,5 persen selama periode 24 jam jadi meskipun Bitcoin dan altcoin masih memiliki peristiwa risiko yang menggantung ya yang dapat mempengaruhi harga peningkatan minat institusional dan peningkatan volume perdagangan merupakan indikasi kuat bahwa pasar beris mungkin telah berakhir guys jadi ini menarik ya tampaknya emang optimisme dari market lukusnya untuk Bitcoin ya ini cukup besar banget dan terlihat dari pergerakan dengan harga Bitcoin ini guys nah pertanyaannya guys Apakah kenaikan crypto beberapa hari ini juga berdampak ya terhadap platform-platform lain mungkin exchange atau yang lain ya Nah kalau kita lansir di sini ya dari harian kriptopolitan diinformasikan bahwa rally Bitcoin ini meningkatkan volume perdagangan di Robin Hood guys jadi Robin Hood ini merupakan aplikasi perdagangan saham ya dan mata uang kripto yang populer melaporkan peningkatan substansial dalam volume perdagangan nasional kripto ya untuk November 2023 dan menurut pengajuan pada hari Senin dengan Securities and Exchange Commission volume ini sekitar 75% lebih tinggi daripada volume pada bulan Oktober 2023 kemarin guys lonjakan aktivitas ini menandai perubahan penting bagi Robin Hood yang telah mengalami penurunan pendapatan ya dari perdagangan mata uang kripto pada kuartal sebelumnya ekspansi di Robin Hood ke pasar Eropa setelah peluncurannya di Inggris ya juga merupakan bagian dari strateginya untuk meningkatkan kehadirannya secara global dalam perdagangan mata uang kripto dan langkah ini dilakukan pada saat Bitcoin telah mengalami kenaikan sebesar 20,6 persen ya selama sebulan terakhir ini guys optimisme tentang potensi pertujuan untuk ETF Bitcoin oleh SEC telah berkontribusi ya pada tren kenaikan ini guys selama setahun terakhir Bitcoin telah meningkat sebesar 145 persen jadi selain peningkatan volume perdagangan kripto Robin Hood juga memberikan wawasan tentang metrik keuangan lainnya untuk bulan November dimana volume perdagangan untuk ekuitas dan kontrak option relatif konsisten dengan angka bulan sebelumnya dimana pada bulan Oktober volume perdagangan kripto mencapai 2,3 miliar dolar ya hampir dua kali lipat dari 1,2 miliar dolar yang tercatat pada bulan September guys Robin Hood juga mencatat keterlibatan pelanggan yang signifikan dengan sekitar 1,4 miliar dolar dalam bentuk setoran bersih selama November peningkatan deposito pelanggan ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan ya dan partisipasi investor dalam platform guys setelah rilis metrik ini saham Robin Hood juga mengalami kenaikan guys sekitar 0,6 persen dalam perdagangan after hours pada hari Senin kemarin dan reaksi positif dari para investor ini menggarisbawahi dampak dari kinerja perusahaan baru-baru ini ya terhadap valuasi pasar guys selain itu ya seperti yang dilansir dari harian watcher.guru dilaporkan bahwa Bloomberg ini memprediksi ya untuk super cycle kripto guys yang akan datang ini bisa mendorong harga Bitcoin ke 500 ribu dolar guys Wow ini keren banget kalau memang jadi kenyataan ya jadi saat Bitcoin melonjak melewati 42 ribu dolar Bloomberg mengatakan bahwa ini adalah harga awal ya dari super cycle kripto baru yang akan mendorong Bitcoin di atas 500 ribu dolar lonjakan ini terjadi karena investor semakin haus akan eksposur kripto serta membaiknya tren ekonomi makro dan Bitcoin akan memasuki bulan ketiga ya untuk kenaikannya menambahkan 11% lagi sejauh ini di bulan Desember 2023 selain itu kapitulasi pasarnya menembus 800 miliar dolar ya pada 4 Desember dan oleh karena itu analis Bloomberg memperkirakan bahwa prediksi untuk Bitcoin akan tumbuh jauh lebih bulis dan melihat lonjakan luar biasa untuk sebagian besar kripto dengan Bitcoin di garis depan dan tentu saja spekulasi akan disetujuinya etf spot dalam beberapa bulan mendatang mendorong hype untuk Bitcoin mencapai 500 ribu dolar guys dan para ahli juga mengantisipasi bahwa setelah disetujui nanti dengan Bitcoin helping yang juga dijadwalkan pada Mei 2024 Bitcoin ini akan mengalami salah satu lonjakan terbesar ya menuju tiga digit dan valuasi Bitcoin saat ini yang mencapai 40 ribu dolar lebih belum pernah terlihat sejak sebelum pandemi gas ini keren banget ya Jadi kita tunggu aja apakah prediksi dari Bloomberg ini menjadi kenyataan ini akan sangat keren sekali kita lanjutkan informasi berikutnya kita lansir dari harian Bitcoin sistemi diinformasikan juga ya bahwa Blackrock ini memperbarui untuk aplikasi Bitcoin spot etf-nya guys ini sepertinya sudah kita informasikan kemarin sebelumnya ya ada hasdex yang juga memperbarui untuk aplikasi Bitcoin spot etf-nya dan sekarang ada Blackrock ya dan juga ada bitwise guys jadi menurut informasi terbaru Blackrock telah mengajukan versi terbaru dari pengajuan Bitcoin spot-nya yaitu etf-s-strip-1 ke SEC dan analis Bloomberg telah melaporkan bahwa negosiasi antara SEC dan Blackrock serta pemohon Bitcoin spot etf-nya terus berlanjut guys seperti halnya bitwise membuat perubahan dalam aplikasinya ke SEC ya beberapa jam yang lalu dan menurut para analis perubahan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan ke SEC sebelum disetujui sedang dalam negosiasi yang intens sementara SEC mensyaratkan bahwa metode tunai yang merupakan aplikasi etf-spot yang mirip dengan transaksi berjangka lebih disukai agar aplikasi dapat diterima pelamar bersih keras pada metode in-kind yang akan menyimpan Bitcoin secara langsung guys analis Bloomberg juga melaporkan ya bahwa ada 90% kemungkinan etf-spot Bitcoin akan disetujui pada 10 Januari dan perkembangan dan penundaan terbaru menunjukkan bahwa keputusan etf-spot Bitcoin akan dibuat secara kolektif oleh SEC termasuk semua pemohon nah ini keren banget ya jadi kita tunggu aja guys apakah benar nanti di tanggal 10 Januari semua aplikasi etf-spot Bitcoin yang diajukan ke SEC akan secara serentak disetujui oleh etf ini akan sangat menarik sekali guys dan tentu saja jika memang nanti di ACC ya maka tidak menutup kemungkinan ya harga Bitcoin untuk mencapai 100.000 dollar ini bukanlah hal yang tidak mungkin keren ya Nah kemudian selanjutnya ya Bagaimana kabarnya ya dari para investor besar khususnya di Bitcoin ya setelah mereka serok Bitcoin besar-besaran seperti yang diinformasikan dari harian koindes ya seperti yang kalian tahu bahwa mikrostrategi ini sudah borong Bitcoin ribuan ya ini keren banget dan disini diinformasikan bahwa keuntungan untuk Bitcoin dari Michael seller ini sudah mencapai 2 miliar dollar guys Wow keren sekali ya jadi Microsoft G memiliki hampir 175.000 Bitcoin di dalam boletnya layah pada akhir November ini perusahaan intelijen bisnis Microsoft G atau mstr sebelumnya pada hari Senin mendapatkan keuntungan lebih dari 2 miliar dollar dari kepemilikan besar-besaran untuk Bitcoin nya ya setelah kata relik itu di atas 42.000 dollar guys jadi ini keren banget guys ya dan seandainya ya jika memang nanti 42.000 ini tercapai lagi kemudian bisa mencoba retest di at hanya yang dulu ya di 69.000 dollar per Bitcoin nya maka keuntungan dari Michael seller ini ya pasti sudah bermilyar-milyar dollar ya Wow keren banget dan apa kabar untuk El Salvador guys seperti yang kalian tahu ya El Salvador ini merupakan negara pertama yang mengesahkan Bitcoin sebagai mata uang resmi negaranya dan seperti yang kalian tahu juga ya Presiden Nayib Bukele ini hampir setiap hari membeli Bitcoin nya seperti yang disampaikan sendiri olehnya dan disini diinformasikan dari WhatsApp.guru ya bahwa investasi Bitcoin dari El Salvador ini kini mencapai 3,6 juta untuk profitnya guys jadi sekarang udah untung lah ya intinya karena waktu kemarin saat El Salvador ini secara bertahap ya membeli Bitcoin ini banyak orang yang skeptis bahkan bisa dibilang ini adalah langkah yang buruk yang dilakukan oleh suatu negara ya tapi kalau kita lihat sekarang tampaknya orang-orang akan berpikir dua kali ya tentang apa yang dilakukan oleh El Salvador ini dimana sekarang posisinya ya sudah mendapatkan keuntungan dari investasi Bitcoin ini jadi investasi Bitcoin El Salvador sekarang mencapai keuntungan di 3,6 juta dolar menurut Presiden Nayib Bukele guys dan Presiden juga melaporkan bahwa investasi tersebut dalam keadaan hitam katanya dan menunjukkan keuntungan bersih sebesar 3,6 juta dolar dengan total keuntungan di 2,84% dan valuasinya di 131 juta dolar jadi kita tunggu aja guys kira-kira nanti apakah harga Bitcoin ini akan lanjut lagi dan tentu saja ini akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya bagi para investor apalagi investor-investor besar seperti El Salvador dan juga Michael Scheller dan juga yang lain ya yang tidak terekspos karena ini cukup menarik untuk diikuti dan ini sudah ditunggu ya sekitar mungkin hampir 2 tahun guys setelah selama itu kita bisa mengalami fase beris yang cukup dalam sekali ya dan bahkan banyak sekali altcoin altcoin yang menjadi abu dan ini akan membuktikan ya bahwa crypto dengan project-project yang besar ini akan membuktikan ketahanannya terhadap pasar beris yang sudah berlalu dan ini akan membuktikan bahwa project tersebut layak untuk diperhitungkan dalam investasi kedepannya guys ini cukup menarik jadi kita akan update lagi nanti ya dan seperti biasa guys kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja guys kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya Peace 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 Peace